Pertama kali saya pakai pembersih telinga ini, waduh, ternyata dosa-dosa saya selama ini terpampang nyata. Kelihatan isinya semua. Hai, selamat datang di channel Daily Risa yang upload semuanya. Seperti yang terlihat di awal video, saya mau bahas pembersih telinga yang canggih. Kayaknya kalau bahas ini, aib saya kelihatan semua. Saya nggak bisa jaim. Bersihin telinga itu hal yang menyenangkan, apalagi kalau dapet kotorannya yang gede. Itu satisfying banget ya. Hanya saja yang menjadi masalah buat saya adalah, bersihin secara manual itu kurang puas. Entah pakai cotton bud atau pakai tangan, yang sering kejadian itu malah kotorannya makin masuk ya. Jadi pertama kali saya ngeliat ada produk pembersih telinga yang canggih gini, ada kamera terhubung ke HP, tanpa pikir panjang saya langsung check out. Karena telinga saya itu memang pernah bermasalah. Telinga saya itu pernah berdarah, bukan karena saya korek-korek loh. Saya kurang tahu penyebab pastinya. Sampai waktu tidur juga netes, jadi di alas handuk tebel, biar nggak kena bantal. Itu udah 6 tahun yang lalu sih memang. Tapi sampai sekarang kalau kepikiran jadi geli, takut sendiri. Pembersih telinga yang mau saya bahas ini dari Bebert yang dipopulerkan oleh Xiaomi. Tipenya M9 Pro, M9 Pro. Link pembelian akan saya tulis di deskripsi. Kemarin waktu saya cek, tipenya banyak banget. Ada yang murah sampai yang mahal. Yang saya pilih ini yang di tengah-tengah, sekitar 400 ribuan. Di dalam kotaknya kita bakal dapat pembersih telinganya, tempat ngecas, sekaligus tempat untuk menyimpan kepala pembersihnya. Terus ada buku manual, alat pijat untuk relax, dan alkohol untuk membersihkan kamera atau telinga kita. Alatnya ini bahannya kokoh seperti metal, nggak terlalu berat, cuma 30 gram. Berat chargernya sekitar 120-an gram. Panjangnya sekitar 14 cm. Ini ukuran detail di buku manualnya. Di ujungnya ini ada kamera beserta lampu supaya kelihatan isi telinga kita. Karena bahasa Mandarin saya itu pas-pasan, mohon dikoreksi kalau saya ada salah terjemahin ya. Total kepala pembersih yang kita dapat ini ada 10. Kalau sama bawaan yang tersambung ke alatnya jadi 11. Kalau mau ganti kepala, ini tinggal diputer dan dilepas. Ganti dengan kepala yang lain. Model nomor 1 dan 2 ini fungsinya kurang lebih sama. Hanya saja yang nomor 2 ini untuk kotoran yang agak gede dan dalam. Model yang nomor 3 ini untuk membersihkan sekeliling telinga yang nggak terlalu dalam. Model yang nomor 4 ini untuk sisa-sisa kotoran atau minyak di dalam telinga. Kemudian nomor 5, 6, 7 ini untuk pijat telinga kita. Nomor 5 biar lebih relax. Nomor 6 untuk titik-titik saraf telinga. Nomor 7 untuk daerah gendang telinga supaya pendengaran lebih jernih. Nomor 8 ini alkohol untuk membersihkan lensa kamera atau telinga kita. Tapi jujur aja semuanya ini nggak saya pakai. Kayaknya saya beli M9 Pro ini kecanggihan ya. Fiturnya lengkap, tapi nggak saya manfaatkan. Ini adalah spesifikasi kalau kalian mau lihat lebih detail. Kita coba hubungkan ke HP ya. Pertama kalian download dulu aplikasi Bebird di Play Store atau App Store. Nah, ini banyak banget tipe-tipenya. Saya beli yang M9 Pro ini. Ini tutorial singkatnya ya. Untuk menghidupkan M9 Pro ini, tinggal dilepas aja penutupnya. Tekan Next. Terus posisi cas juga harus seperti ini. Jangan tebalik. Yang ada kuningnya ini yang mengarah ke bawah. Next cara membuka tempat penyimpanan kepala pembersih. Lalu pastikan kepalanya ini udah terpasang dengan sempurna. Tekan Next. Lalu pilih Connect to Device. Jadi ini kita buka dulu penutupnya. Kalau dia nyala, baru kita ke setting Wi-Fi. Saya pilih Bebird ini. Terus kita balik ke aplikasinya. Tekan Back. Ini udah terhubung. Kelihatan sisa baterainya ini sekitar 90 menit. Tekan panah hijau ini, ini adalah tampilannya. Bagian atas ini ada fitur lain seperti tweezers atau pinset. Agnes Squeeze. M9 Pro ini nggak mendukung fitur-fitur ini. Dan saya heran, kenapa dibuat menunya? Kemudian ini kalian bisa atur setting kameranya. Mau perbesar atau perkecil. Atau pilih filternya. Lucu juga nih menunya. Ada menu anak-anak, orang tua, pasangan, aneh-aneh aja. Kalau saya sih nggak pernah utak-ati ini ya. Yang penting dosa-dosa di dalam telinga saya ini bisa kelihatan. Bisa dibuang aja deh. Terus ini bisa pilih telinga kiri atau kanan. Nanti saya akan bahas. Terus ini juga bisa pilih musik. Tombol ini untuk foto atau screenshot. Tombol ini untuk rekam. Dan tombol gallery ini untuk melihat foto atau video yang pernah kita simpan. Udah gitu doang pemakaiannya. Kita tinggal arahkan aja benda ini ke dalam telinga kita. Dan keluarin kotorannya. Ini saya mau ngasih tau dulu. Saya sadar telinga saya ini jorok banget. Makanya saya beli barang ini. Jadi kelihatan isi telinga kita. Dosa-dosa yang lama menumpu. Saran saya sebaiknya bersihin telinga kita ini setelah mandi. Kotoran-kotoran di dalamnya itu jadi lebih lunak dan gampang dikeluarin. Itu kalau saya. Setelah selesai dipakai, kalian bisa bersihin pakai alkohol. Oke itu tadi sekilas kebusukan isi telinga saya. Nggak akan lengkap kalau nggak saya review atau nyinyirin produk ini. Saya pakai produk ini udah 3 bulan. Sampai sekarang sih saya pakainya itu sekitar 2 minggu atau sebulan sekali. Karena telinga kita juga butuh waktu untuk memproduksi kotoran kan. Waktu pengisian dayanya ini sekitar 1,5 sampai 2 jam. Sekali cas itu bisa dipakai 60 sampai 90 menit. Kurang lebih 1 jam deh ya. Cukup untuk membersihkan 2 telinga dalam sekali pakai. Kameranya ini bener-bener zoom in banget. Contoh paling nyata. Sehelai rambut kita itu kan kecil banget ya. Tapi kalau dilihat pakai kamera ini, rambut kita itu jadi kelihatan gede banget. Sidik jari kita juga kelihatan garis-garisnya. Bisa dibayangkan kalau ada kotoran telinga yang kelihatan gede di kamera. Pas dikeluarin itu ternyata kecil banget. Yang saya suka dari produk ini udah jelas sesuai fungsinya. Bener-bener canggih. Bisa kelihatan isi telinga kita. Jadi bisa lebih bersih. Fisiknya juga keren banget. Kokoh. Yang saya kurang nyaman saat pakai produk ini terkadang agak susah. Karena bentuk telinga kita itu kan berlekuk-lekuk ya. Bentuknya ini lurus. Sedangkan telinga kita itu berlekuk seksi. Jadi kalau ketemu bagian yang susah gini, terkadang harus ditarik telinga kita. Terus untuk membersihkan telinga kiri, ini saya agak susah. Meskipun udah disetting kameranya untuk telinga kiri, saya lebih nyaman pakai tangan kanan. Jadi setiap bersihin telinga kiri itu, saya tetap pakai tangan kanan. Selain itu, terkadang kamera yang ditampilkan itu bisa hang. Berhenti bentar. Kalau kameranya sempat hang bentar, aktivitas juga harus diem bentarkan. Harus tunggu 1-2 detik. Setelah kameranya lancar, baru lanjut bersihin. Oke, segitu aja video membersihkan dosa di dalam telinga. Semoga bermanfaat. See ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati